Hai teman-teman welcome back to my channel teman-teman apa kabar semuanya kali ini saya berada di jalan Kaung Luwuk daerah Cijeruk Bogor kali ini kita akan ke sebuah kape dan resto dan ada pilanya juga yang baru buka tapi sudah viral ya jadi pila dan restonya itu bergaya Jepang bahkan ada salju nya juga untuk info lengkapnya simak terus video saya sampai akhir ya dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe juga untuk menerus mendukung channel saya ini supaya terus berkembang nah dari jalan Kaung Luwuk ini kita tinggal belok kiri saja dan ini kita sudah sampai di gang api QN untuk partirannya cukup luas juga ya teman-teman saya kesini hari weekday atau hari biasa tapi lumayan rame pengunjungnya apalagi kalau weekend nah inilah dia nama tempat yang akan kita kunjungi kali ini teman-teman Aki QN kita langsung masuk saja ya dan begitu masuk kita akan langsung disuguhi pemandangan dapur dari Aki QN ini dimana kita akan melihat para chef lagi bekerja dan di sampingnya ada kasir tempat kita memesan makanan ini adalah menu yang ada di Aki QN ini jadi sistem disini kita begitu masuk langsung pesan makanan dan minuman kemudian langsung bayar di kasir setelah itu kita nyari tempat duduk dan makanan akan diantarkan oleh karyawannya ke meja kita nah pesan makanan sudah selesai dan langsung saja kita masuk teman-teman benar saja Aki QN ini nuansa Jepangnya sangat kental gak nyangka kalau sekarang ini saya lagi ada di kaki gunung salak untuk tempat duduk ada yang indoor dan ada yang outdoor juga di Aki QN ini banyak sekali spot foto yang instagramable teman-teman kalau kesini pasti puas berfoto-foto selain background bangunan berkaya Jepang kita juga bisa berfoto-foto dengan background sawah ataupun pemandangan gunung salak selamat menikmati 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 Ya masa iya ya masuk ke kape gak pesan makanan dan minuman Masa iya juga hanya mau numpang selfie-selfie saja Kan malu Nah ini kami memilih tempat duduk yang agak mojok gitu teman-teman Pemandangannya sawah yang menghijau Dan ini makanan dan minuman yang kami pesan Hanya cemilan Dan saya suka pisang karamelnya yang ditaburi wijen gitu Nah ini dia yang ditunggu-tunggu Jadi menjelang sore hari akan ada salju nih Jadi ternyata saljunya itu berupa busa-busa sabun gitu ya Yang disebarkan oleh blower mesin blower Tapi ya lumayan bikin senang ya teman-teman Serasa turun salju beneran Saljunya sudah habis dan saya melangkah lagi ke atas bangunan yang lebih besar lagi nih Dari sini kita bisa melihat pemandangan sawah dan gunung salak Juga bisa melihat pemandangan Akiku N dari tempat yang agak tinggi Ada yang tahu nggak ini artinya apa? Yang tahu tolong tulis di komen ya Ini adalah pemandangan Akiku N menjelang maghrib atau di sore hari ya teman-teman Kalau beruntung kita akan melihat sunset Dan itu kebetulan lagi agak ngumpet mentarinya Untuk teman-teman yang mau nginap ini adalah tempat penginapannya atau pilaknya ya Untuk harganya teman-teman bisa cek di IG Akiku N Tidak ketinggalan di Akiku N juga dilengkapi dengan fasilitas musola Walau tidak dilengkapi dengan tempat wudhu yang memadai Karena tempat wudhunya terbuka dan kurang nyaman untuk perempuan muslim Mudah-mudahan kedepannya bisa diperbaiki Mendekati waktu maghrib lampu-lampu lampion di Akiku N ini mulai dinyalakan Dan tentu saja menambah indah suasana Akiku N Bahkan di air mancurnya itu ada lampu berwarna-warti yang bergonta-ganti Baiklah teman-teman sampai disini dulu perjalanan di Nipip di Akiku N Resto dan Pilak Jangan lupa untuk terus mendukung channel saya ini dengan cara like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa lagi di video dini yang berikutnya